Oh mantap masa dah kuat bertiga kok hahaha hahaha Oh kayaknya tadi tali-tali yang ada saja kuat ikat dulu Oh iya enggak terlalu berat ya Oke kawan-kawan ini proses penurunan penyebrangan dari si motor kita ya karena jembatan untuk penyebaran motor biasa ini kena banjir terus banjir jadi tidak bisa nyebrang nah kita paksa menggantung motor ini bisa nyebrang ke sebrang sana ya Oke baik kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini kondisi sawit kita terjatuh ya Nah ini buah-buahnya teman-teman anggota kawan-kawan kita sudah panen ya teman-teman di sebrang ini nih penggunaan bibit kita yang di rawak kita menggunakan bibit unggul separuh dan bibit abal-abal separuh ya teman-teman buahnya gede-gede ini PPKS Simalungun teman-teman jenis PPKS Simalungun ini buahnya gede-gede nah kalau yang sekarang karena PPKS Simalungun enggak ada lagi jadinya yang sekarang gantinya adalah PPKS bebas yang ngambi teman-teman bebas yang ngambi gede-gede juga kena kita tanam juga roh buahnya gede-gede nah bersenang sekali teman-teman weh ini pakai saya ini antalan saya untuk melangsir sawit saya teman-teman ini antalan kena dia sudah lama mengikuti kita ikut panen sudah tiga tahun lebih ya teman-teman kita mulai sawit saya kecil hingga gede ya hingga tinggi seperti ini dan saya bisa buka lahan baru semuanya kita untuk keberhasilan itu adalah dibantu oleh anggota kita dan anak buah yang enak diatur walaupun mereka lebih tua daripada saya ya teman-teman masih enak kita atur teman-teman walaupun masih walaupun saya masih anak muda atau anak-anak ya mereka masih menghargai kita karena kita ya maklumlah walaupun kita muda ya tetap saja bosnya ya kita saling kerjasama karena kita sebagai bos kita muda daripada mereka walaupun mereka karyawan kita harus selalu menghargai pekerja kita teman-teman jangan sekali-sekali kita lakukan pembentakan apa macam ya ke anggota kita karena kita menghargai walaupun mereka itu salah tegurlah dengan baik-baik ya teman-teman gak boleh kita atau meremehkan orang lain gak boleh teman-teman karena mereka lah yang mencari rezeki untuk saya ya teman-teman ini kondisi penyebrangan kita ini saya langsir sendiri dulu teman-teman ya biasanya sistemnya seperti ini memang kalau tidak ngantri mantap sekali teman-teman kalau teman-teman pernah mau datang ke tempat saya bisa saya ajarkan caranya buat bikin seperti ini dan bagaimana rasanya naik seperti ini teman-teman hahaha ini kalau sendiri memang susah teman-teman sendiri tapi kita kerjakan dengan santai dengan ikhlas semua pekerjaan itu terasa ringan teman-teman otoba saja ya teman-teman semuanya terasa ringan kalau kita lakukan dengan ikhlas kalau sudah kita tidak ikhlas dalam bekerja nah itu dia semua pekerjaan terasa berat teman-teman nah contohnya seperti buah ini berat hahaha wah ini PPK semalungun teman-teman mantap sekali buahnya gede-gede ini sawit unggul teman-teman tak rugi nanamnya besar-besar kalau dipupuk nah ini saya berbagi tips dan pengalaman mungkin teman-teman ya bisa nonton sampai menit keempat ini ya teman-teman sih saya berbagi pengalaman karena banyak sekali yang mengatakan untuk si sawit unggul ini untuk beratnya ringan nah ini saya kasih tahu teman-teman caranya kita kasih pupuk pemberat buah kita pasti pupuk aja yang utama untuk pemberatkan buah itu pupuk itu adalah NPK ya teman-teman terutama NPK pokoknya unsur NPK nya banyak itu akan berat tonase buah itu cukup lumayan bagus nah ini walaupun kita menggunakan sawit unggul teman-teman beratnya lumayan mantap pokoknya itu rahasia ya teman-teman memang banyak yang enggak tahu enggak mengetahui kita harus berbanyak nah mungkin yang berani spekulasi ya teman-teman saya kasih tahu lagi rahasianya ya teman-teman ini kasih kalau mau berat kita kasih garam teman-teman nah ini agak lama ya teman-teman kasih garam ya itu berat juga buah atau kita kasih SP36 tapi serang pupuk SP36 sangat angkat sekali ya teman-teman itu SP36 nah ini kondisi pabrik kosong kita antar kosong pokoknya buah nggak ada nah ini mobil kita nah seperti ini wah kita langsir lagi ya teman-teman kita ambil yang gede-gede nya dulu untuk dipikin video kita singkat saja videonya teman-teman kita enggak bisa panjang-panjang durasinya karena yang menonton juga enggak terlalu banyak ya teman-teman ya Hai sekitar hiburan dan bagi pengalaman saja nah ini sudah selesai panennya kita dapat cuma dua red kita dapatnya tiga ton hahaha nantilah ada di terakhir video akhir video kita kasih lihatlah insyaallah adalah itu untuk ton AC nya teman-teman kalau saya sempat sematkan ya ini kalau sudah anggota banyak nah ini kita seberangkan untuk motornya setelah itu ya ini tadi kita menyeberangkan motornya untuk keseberang sekarang kita kembalikan ke sini lagi untuk menyeberangkan motornya ini dikena dekat musim ramadhan nih wah dekat sudah kita bulan puasa ya nah ini ini kami berdua yang menyambut dari sebelah ini harus berdua ya kondisinya seperti ini ya teman-teman nah motor ini lebih ringan daripada berat buah teman-teman makanya agak mudah kita angkat kita tarik tetapi harus berdua nanti mungkin kalau ada jembatannya sudah ada di atas mungkin bisa ya teman-teman nyebrang tanpa harus menggunakan ini nah itu dia nah kondisinya memang seperti ini teman-teman mau gimana lagi karena memang posisinya ini nggak bisa cari jalan yang lain teman-teman memang harus dewat sini semuanya karena tempat saya menanam sawit ini adalah sebuah pulau teman-teman mungkin nanti saya akan perlihatkan drone-nya ya hasil kamera drone-nya memang cukup besar untuk pulau ini sekitar 8 hektare sekitar 10 hektare kan lah ya ada yang ada di pulaunya nah dia dapat dua hektare saja disini karena kita bagi-bagi dengan saudara yang lainnya teman-teman enggak kita semua ini kondisinya mantap ya teman-teman memang tanahnya sangat subur sangat kalau disebut itu untuk di perusahaan itu adalah untuk kondisi tanah adalah kelas A ya teman-teman kelas yang tertinggi dan terbaik ya untuk menanam apa aja ya teman-teman karena kami dulu pernah nanam padi atau berkebun atau bertani padi ya disini ya teman-teman wuh tuh hasilnya cukup lumayan sukses sekali banyak sekali dapat beras ya dapat padi bertonton ya teman-teman waduh saat itu masih saya masih anak-anak ya karena ini sudah turun-temurun sudah tiga turunan yang berkebun disini tiga turunan empat turunan ya lima turunan sudah ke saya yang kelima ya kondisinya seperti ini mulai kakek buyut saya sudah berkebun disini bertahun-tahun kita disini ya teman-teman ini mampak tanah itu sangat bagus sekali usahakan tanah-tanah itu atau lahan itu jangan dijual hahaha iya pokoknya ya teman-teman tuh disini sangat seru sekali ya teman-teman kalau mau ikut panen disininya Oh ini tidur-tidur aja hahaha wih mantap soalnya teman-teman oke teman-teman sekarang kita lanjut ke pabrik ya nanti kita akan ambil untuk ton ase kita nah seperti ini dua ya teman-teman nah tidak terlalu kelihatan ya buramnya 1 ton 700 ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati